Intro Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri, Polda Bangka Belitung dan Bea Cukai mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 200 kg yang berasal dari jaringan internasional. Kegiatan ini dipimpin oleh Waka Baris Krim Polri, Irjen Pol Wahyu Hadiningrat dihadiri oleh Kapolda Kepelawan Bangka Belitung, Irjen Pol Anang Syarif Hidayat dan Direktur Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri, Brigen Pol Krisno Hasiregar. Waka Baris Krim Polri, Irjen Pol Wahyu Hadiningrat mengungkapkan dari penangkapan itu diketahui barang haram tersebut berasal dari Myanmar melalui rute Malaysia menuju ke Pulauan Riau, Bangka Belitung dan ke Jakarta. Pada siang hari ini kami ingin menyampaikan rilis terkait keberhasilan kerjasama antara Baris Krim, Direkturat Narkotika Baris Krim dan Polda Bubble juga dengan jajaran B.A. dan Cukai, di mana dalam operasi Sandi White Corner 2020. Ada pun keberhasilan ini kita mengungkap 200 kg sabu-sabu. Yang ingin kami jelaskan kronologisnya adalah di mana barang ini, sabu-sabu ini berasal dari Myanmar melalui rute Malaysia, kemudian masuk ke Pulauan Riau, kemudian Bubble, dan terus ke Jakarta melalui Tanjung Brio. Dalam penangkapan ini aparat menangkap 4 orang tersangka, mereka adalah SC, A, RS, dan YD. Dalam modusnya, narkotika jenis sabu disimpan dalam karung jagung impor asal Myanmar dalam gudang. Selanjutnya, diet narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berkoordinasi Dirtipit Narkoba Baris Krim Polri dan BNN di Jakarta. Atas perbuatannya, keempat tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup hingga jeratan hukuman mati. Terima kasih telah menonton!